Jika seseorang atau lebih dalam keluarga terkonfirmasi positif COVID-19, walaupun tanpa gejala ada kemungkinan stres muncul, timbul perasaan penolakan dan tidak menerima bila diri terinfeksi COVID-19. Terlebih lagi banyak anggota masyarakat yang tidak ingin dikarantina. Oleh karena itu, selain mengobati COVID-19, dampak mental terhadap pasien dalam pemantauan juga perlu mendapat perhatian. Karantina atau isolasi adalah salah satu cara mencegah meluasnya penularan dari seorang dengan positif swab PDP tanpa gejala atau dengan gejala. Namun, seseorang saat dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan PDP dan selanjutnya menjalani isolasi, dipastikan merasakan kekhawatiran. Psikiater Anak Ayu Sriwahyuni menyampaikan tidak terbayang seperti apa rasanya dikarantina. Masa karantina menunggu 14 hari terasa sebulan, walau ada sarana komunikasi smartphone yang dapat menghubungkan dengan dunia luar. Perasaan cemas dan pertanyaan pun muncul tentang kapan tesnya negatif. Takut bagaimana jika sudah diizinkan pulang, apakah masyarakat akan menjauh? Gelisah sampai kapan akan berada jauh dari keluarga? Sulit tidur tentu saja muncul karena tidak ada privasi. Dukungan psikoedukasi dapat meningkatkan ketahanan mental dan mencegah gangguan stres pacar trauma setelah menjalani isolasi dan diharapkan dapat menurunkan lama perawatan atau masa isolasi. Lamanya isolasi seorang PDP tidak saja berdampak pada mental pasien, namun juga keluarga dan tim yang merawat. Keadaan ini juga berdampak pada anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Skiater dapat membantu pasien, keluarga dan tim medis perawatan melalui psikoedukasi mengenai dampak mental dari isolasi karantina. Dampak jangka pendek mungkin termasuk cemas, marah dan takut untuk menginfeksi orang lain dan depresi putus asa. Dampak jangka panjang pada orang yang mengalami periode isolasi yang lebih lama akan cenderung berkembang menjadi GSPT, gangguan stres pacar trauma, atau peningkatan gangguan saat psikoaktif, alkohol, rokok, kopi, dan obat. Memastikan pasien isolasi mendapatkan fasilitas yang cukup dan berkelanjutan, serta informasi yang terbaru dapat menurunkan tekanan dan ketidakpastian. Penggunaan teknologi untuk menghubungkan pasien dengan keluarga, teman, dan tim medis keperawatan dapat menurunkan perasaan tertekan dari isolasi. Balipos melaporkan.